Kita mau ke Palu, tapi ini kan jam 1, jam 2, tapi kita transit dulu di Ujung Pandang, 6 jam. Kita nikmatin ntar Ujung Pandang ngapain. Kita bikin iteras buat anak-anak, teman-teman Ujung Pandang. Teman-teman, sekarang kita lagi berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, sekarang jam setengah sabtu. Tujuan kita kali ini adalah ke Bandara Siskal Jufri yang berada di Palu. Nah, insya Allah kita akan transit di Makassar, lanjut dari Makassar kita ke Palu. Nah, di Palu nanti insya Allah kita akan membagikan sebanyak 26 ribu wakaf Al-Qur'an, yang insya Allah ini adalah tahap kedua. Dan di tahap kedua ini, ternyata kita sudah dinanti-nanti oleh saudara-saudara kita yang ada di Palu. Salah satunya ada Koko Jufri dari Mualak Center Palu, terus ada teman-teman dari Panghijah, terus ada dari komunitas lainnya, yang insya Allah akan membantu kita dalam mendistribusikan Al-Qur'an hingga ke filosof daerah di Palu. Setelah setengah jam menunggu, datang juga ini saudara kita, saudara Torik ini, saudara Martin Sekaria. Beliau ini kepala yang punya Makassar, kepala yang punya Sulawesi Selatan. Hari ini kami berada di kangen kopi ya, kangen kopi milik Pak Haji ya. Insya Allah, hari ini kami sementara kopi, sarapan, dan insya Allah sebentar pada sholat duhur, teman-teman dari Jakarta akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Palu ya. Menyelesaikan distribusi Al-Qur'an di Palu yang sebelumnya, masih ada sebagian yang belum terdistribusikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.